Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Satria Otomotif. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan selalu rezekinya ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Satria Otomotif, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, biar supaya tidak ketinggalan dari video terbaru dari Satria Otomotif dan Sekilas Dunia Otomotif. Oke teman-teman, motor ini adalah motor khas Giparna 125 WR dan memiliki kapasitas mesin 125 cc ya teman-teman. Teman-teman yang ingin membeli motor khas Giparna 125 WR, ikuti terus video saya, simak terus video saya untuk pembahasan motor ini ya teman-teman, jangan terlewatkan. Selanjut, untuk pembahasan review kita, untuk bodinya sendiri, ini sudah menggunakan bodi dari HRP ya teman-teman, dan sudah sangat ramping dan jadi nyaman untuk berkendara ataupun untuk menggunakan untuk adventure ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk di bagian shockbreaker depannya sendiri, ini sudah menggunakan AS43 ya teman-teman, nah jadi AS ini sudah sangat besar teman-teman, jadi untuk adventure ataupun untuk motocross ini sudah sangat nyaman sekali teman-teman. Karena sudah dilengkapi dengan sistem rebound dan sudah menggunakan sistem click ya teman-teman. Untuk bagian rodanya sendiri, untuk di bagian lingkarnya ini ya teman-teman, ini menggunakan dari axle ya, untuk lingkarnya untuk menggunakan axle, dan untuk bannya sendiri, di bagian depan ini menggunakan Corsa MT motocross. Dan untuk di bagian tromol, ini menggunakan asli dari Husky Parna. Oke, untuk di bagian pengeriman depan teman-teman, ini menggunakan dari Brembo teman-teman, jadi sangat nyaman untuk pengeriman dan sangat untuk memudahkan kita untuk enduro pastinya ya teman-teman. Dan sudah menggunakan double selang teman-teman, jadi angin dan minyak itu normal teman-teman. Motor ini walaupun 125 cc, tapi sudah menggunakan sistem pendingin radiator teman-teman. Wow, radiatornya besar teman-teman, sudah besar, double 2 lagi teman-teman, kanan dan kiri teman-teman. Besar, panjang teman-teman. Untuk bagian armnya sendiri, ini asli dari Husky Parna, jadi sangat berat dan besar ya teman-teman. Wow, padat teman-teman. Jadi kalau untuk enduro-enduro, lompat-lompatan tinggi, tidak sangsi teman-teman. Pastinya aman sekali teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk di bagian roda belakangnya teman-teman. Ini di roda belakangnya ini, untuk lingkarnya sendiri, tetap menggunakan axle, sama seperti bagian belakang, axle. Dan untuk rodanya sendiri, ataupun bannya, ini menggunakan dari Maxxis teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, Maxxis. Jadi, untuk jalur lumpur, pasti mantap teman-teman. Karena unggul, Maxxis ini di jalur lumpur. Lanjut kita di bagian shockbreaker belakang teman-teman. Shockbreaker belakang ini sudah menggunakan sistem angin, dan sudah menggunakan sistem double click. Klik atas, dan klik bawah teman-teman. Wow, jadi, kalau untuk ribbonnya sendiri, sudah pasti teman-teman. Sudah pasti diakui, sangat lembut dan nyaman teman-teman. Oke, untuk di bagian kenal potnya sendiri teman-teman. Ini di bagian perutnya, ini menggunakan asli dari Aski Parna 125 WR teman-teman. Dan untuk di bagian slancer, ini sudah di custom menggunakan GP7 Power Core. Teman-teman, kita lanjut untuk di bagian sector engine teman-teman. Pastinya, kalau untuk dunia special engine itu, sudah pasti mesinnya besar-besar ya teman-teman. Lihat karbunya sendiri teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman. Karbunya sendiri ini menggunakan Mikuni. Mikuni ukuran 34 ya teman-teman. Wow, mesin 125 cc, karbunya 34 teman-teman. Bagaimana dengan powernya teman-teman? Mesin untuk di bagian mesinnya sendiri, ini sudah dibikin penarik teman-teman. Yaitu panel karbon teman-teman. Wow, di bagian bak kanan dan bak kirinya teman-teman. Dan untuk tutup rantingnya juga teman-teman, sudah digunakan karbon. Wow, pasti lebih menarik ini teman-teman. Teman-teman, kita lanjut untuk di bagian mesin teman-teman. Ini mesin menggunakan kapasitas mesin 125 cc, 6 speed menggunakan sistem radiator teman-teman. Dan untuk bagian coupling ini sudah tarik dari bagian kiri teman-teman. Seperti special engine pada umumnya. Nah, dan untuk motor ini sendiri, sudah pasti motor 2 struk. Karena dari bagian knollportnya sudah besar, pasti teman-teman sudah tahu ya kan. Ini motor 2 struk teman-teman. Jadi, motor enduro 2 struk lagi teman-teman. Pasti joks teman-teman. Sudah pada penasaran nih dengan suaranya ya kan. Langsung saja kita hidupkan terus. Wow, powernya, suaranya aja sudah kelihatan. Suaranya basah teman-teman. Pasti untuk powernya sendiri jos teman-teman. Teman-teman, sekian dari video review motor Husky Panah WR125. Jadi, untuk video tadi sudah saya jelaskan semua tentang motor ini. Jadi, buat teman-teman yang ingin membeli, bisa cek video saya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian dari video saya. Dan dukung video saya terus. Satria Otomotif. Jangan lupa like, komen, and share video saya terus. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mengikuti video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.